Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian. Ya, judia kemini, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 24 Juli sampai dengan 30 Juli 2023. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Nah, jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, kemini sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 5 koin, terus Knight of Cups, 3 koin, 4 koin, The Devil, 1 cawan, kartu Strength, Page of Cups, dan tema kalian minggu ini kartunya Will ya, Will of Fortune. Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu 8 cawan ya, jadi ceritanya minggu ini memang ada yang lagi serius banget ya, untuk mulai memikirkan masa depanmu kembali ke mini. Jadi kira-kira apa rencanamu minggu ini? Soalnya minggu ini bisa dikatakan kan itu lagi serius untuk melihat ke masa depan ya, mungkin ada yang lagi menyusun rencana yang berkaitan dengan masa depanmu sendiri, bisa mungkin rencana mengenai keluarga, rencana keuangan, mungkin rencana untuk pindah kerja, ya rencana karir, bisnis, dan sebagainya. Jadi intinya kan itu lagi punya rencana penting minggu ini ke mini, ya yang akan kamu persiapkan. Di bawahnya ada kartu 9 cawan, yang melambangkan keinginan ya, jadi ceritanya kan itu lagi punya keinginan untuk merencanakan masa depanmu dengan kombinasi kedua kartu ini. Di bawahnya ada kartu Death dan 9 pedang, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada sebuah perubahan penting yang sedang kamu jalankan ke mini, kartu Death. Lagi mencoba untuk berubah, mengubah keadaan ke arah yang lebih baik, soalnya kenapa? Akhir-akhir ini ada yang lagi punya banyak pikiran di sini, 9 pedang. Jadi ada suatu hal yang membuat dirimu itu kepikiran terus, ya mungkin ada yang lagi overthinking banget ya, misalnya mungkin lagi memikirkan soal keluarga, soal keuangan, mungkin lagi kepikiran soal pekerjaan, dan lain-lain. Dan di samping itu kan itu lagi mencoba untuk melakukan perubahan, untuk memperbaiki keadaan tersebut, ke arah yang lebih baik ya, kartu Death. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 8 cawan, aku lihat minggu ini memang ada sebuah rencana penting yang ingin kamu persiapkan, yang berkaitan dengan masa depanmu sendiri. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Will, Will of Fortune, yang melambangkan roda perubahan ya. Jadi secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi siap untuk berubah ya, siap untuk menjalankan sebuah perubahan besar dalam kehidupan kalian ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi kira-kira apa yang sedang ingin kamu ubah minggu ini ke mini. Bisa mungkin lagi mengubah caramu ketika bekerja, ketika menyelesaikan pekerjaan, ketika mencari uang ya, mengubah caramu ketika mendekati seorang, mengubah caramu ketika mengejar target, dan sebagainya. Selain itu kartu ini juga pada dasarnya melambangkan roda keberuntungan. Jadi ceritanya mungkin roda keberuntungan lagi berpihak sama kamu gemini untuk minggu ini. Jadi mungkin ada yang tiba-tiba akan mendapatkan semacam keberuntungan ya dalam minggu ini. Cukup bagus energinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya 5 koin, Knight of Cups, The Devil, dan 1 cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kalian lagi fokus untuk mengejar tujuan, Knight of Cups, sambil mempergunakan intuisimu. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada kekurangan, bentuk kekurangan yang ingin kamu selesaikan gemini di awal minggu nanti. Mungkin akhir-akhir ini ada yang lagi mengalami bentuk kekurangan ya dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin merasa kesepian banget, merasa kurang terdukung, ya mungkin ada yang lagi merasa kesulitan keuangan, dan semuanya itu ingin kamu selesaikan satu persatu masalahnya sambil mempergunakan intuisimu kembali. Knight of Cups. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya Wheel of Fortune. Roda perubahan ya. Jadi intinya kan tu lagi siap untuk memperbaiki keadaan, menjalankan perubahan besar di awal minggu nanti untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Oke, di bawahnya ada kartu satu cawan dan The Devil. Jadi ceritanya di awal minggu, ada juga yang tiba-tiba lagi punya obsesi besar nih, The Devil. Jadi kira-kira apa obsesimu gemini? Bisa mungkin lagi terobsesi untuk memiliki seseorang, untuk memiliki harta benda, mungkin lagi terobsesi untuk mendapatkan pekerjaannya baru, dan lain-lain. Jadi intinya kan tu lagi siap untuk mengejar obsesi sambil mempergunakan intuisimu kembali, Ace of Cups. Jadi selalu gunakan intuisimu ketika akan mengejar sebuah tujuan, terutama di awal minggu. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 3 koin, 4 koin, kartu Strength, dan Page of Cups. Jadi ceritanya di akhir minggu, beberapa dari kalian sepertinya lagi siap untuk membangun kembali kehidupan kalian, 3 koin. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu bangun gemini? Misalnya mungkin lagi membangun karir, bisnis, membangun hubungan cinta, dengan seseorang, dan lain-lain. Tapi entah kenapa memang ada juga yang lagi belum siap di sini, 4 koin. Belum siap untuk mengambil langkah dan keputusan penting. Mungkin dikarenakan ada yang sedang menunggu sebuah kejelasan, dan lain-lain. Soalnya kartu ini kan melambangkan energi konservatif ya. Jadi mungkin ada perasaan belum siap, belum berani untuk mengambil keputusan terhadap hal-hal yang kamu bangun selama ini. Jadi sangat sarankan untuk mencoba diskusi dengan seseorang yang terdekat sebelum akan mengambil keputusan. Oke, di bawahnya ada kartu Page of Cups dan kartu Strength. Jadi ceritanya di akhir minggu, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk kembali bersabar nih, gemini kartu Strength. Lagi sabar banget ketika menghadapi seseorang, mencoba lebih sabar pelan-pelan ketika menyelesaikan masalah, mungkin lagi sabar untuk mengejar target sambil mempergunakan kembali intuisimu, Page of Cups. Jadi dari awal minggu sampai ke akhir minggu, kan tuh lagi belajar untuk menggunakan intuisi minggu ini, Ace of Cups dan Page of Cups. Dan ingat tema utamamu kartunya Wheel of Fortune, Roda Perubahan. Jadi ceritanya kan tuh lagi siap untuk menjalankan perubahan. Dengan apa? Dengan langkah pelan-pelan tadi, kartu Strength. Mencoba untuk lebih sabar, lebih pelan-pelan ketika menjalankan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan ingat tadi ada kata-kata pencahuan, pikiranmu tuh terlalu serius dengan masa depan minggu ini, Gemini. Mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan terlebih dahulu sebelum menjalankan perubahan penting. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Gemini sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama ada kartu The Moon, terus 9 cawan, 2 pedang, dan 5 koin. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 9 cawan dan The Moon. Jadi ceritanya minggu ini memang ada yang lagi fokus banget untuk mengejar keinginan. 9 cawan. Jadi kira-kira apa keinginanmu, Gemini? Misalnya mungkin keinginan untuk pindah kerja, keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi keinginan untuk membuka usaha baru. Misalnya mungkin ada yang lagi fokus untuk mengejar target, target penjualan, target pekerjaan, dan lain-lain. Jadi intinya kalian itu lagi punya keinginan besar minggu ini. 9 cawan. Akan tetapi memang ada suatu hal yang kurang pasti sifatnya dengan kartu The Moon. Jadi hati-hati ya. Jadi hatimu itu masih kurang pasti. Apakah keinginan tersebut bisa tercapai atau enggak dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi sangat sarankan untuk lebih bersabar, dan selalu pergunakan intuisimu. Dan ingat tema utamamu kartunya Wheel of Fortune, Roda Perubahan. Jadi intinya ada suatu hal yang ingin kamu ubah minggu ini, Gemini. Lagi punya keinginan untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik sambil menjalankan sebuah perubahan penting. Bagian lain jangan lupa, kartu 9 cawan juga melembangkan tercapainya keinginan. Sebenarnya kondisimu cukup bagus minggu ini, Gemini. Soalnya ada dua kartu yang termasuk positif di sini kan. Jadi Roda Keberuntungan mungkin lagi berpihak sama kamu untuk segi karir dan keuangan. Dan di sini kan itu lagi happy sebenarnya. Dikarenakan mungkin ada yang berhasil untuk mengejar keinginan tersebut. Berhasil untuk mewujudkan keinginan untuk minggu ini. Cukup bagus energinya ya. Oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada kartu 5 koin dan 2 pedang. Jadi ceritanya minggu ini memang ada yang lagi ragu-ragu banget di sini. 2 pedang. Ragu-ragu ketika mengambil keputusan. Mungkin lagi ragu-ragu terhadap hubungan yang kamu jalani selama ini. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada bentuk kekurangan yang baru saja kamu alami. Dan kekurangan tersebut masih terasa energinya ya. Misalnya mungkin lagi merasa dicuekin sama pasangan. Ya, merasa kurang diperhatikan. Mungkin ada yang lagi merasa kesepian banget ya. Dan semuanya itu masih menimbulkan perasaan keragu-raguan dalam dirimu. 2 pedang ya. Dan ingat tema utamamu kartunya Wheel. Wheel of Fortune. Ya kan Roda Perubahan. Jadi intinya kan itu sebenarnya lagi siap banget untuk berubah minggu ini. Memperbaiki keadaan. Mungkin lagi mengubah caramu ketika berbicara terhadap pasangan. Mengubah caramu ketika mendekati seorang. Dan sebagainya. Ya. Dan semuanya itu ingin kamu selesaikan masalahnya terlebih dahulu. 5 koin tadi. Mencoba untuk mengubah caramu. Untuk mendapatkan perhatian dari orang tersebut untuk minggu ini. Ya. Oke teman-teman. Kaya sekitulah dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.